Kehidupan itu memang enggak adil. Ada orang yang seumur hidupnya miskin, ada orang yang seumur hidupnya kaya. Ada orang yang pinter, enggak, cakep, enggak, tapi kaya. Jahat pula. Jadi jangan bilang, kalau jahat itu pasti nanti dapat balasannya. Sama bilang, itu bohong saja. Karena otak manusia itu berkembang, berbeda dengan yang lain, dan di otak kita itu tertanam nilai yang sebetulnya enggak ada. Jadi secara biologi itu baik dan buruk itu ada apa enggak? Misalnya gini, kan kita itu berevolusi. Bahwa sifat kita itu berevolusi, dan otaknya itu mengenali baik dan buruk, itu juga hasil seleksi alam. Jadi meskipun yang namanya value itu sebetulnya enggak ada, itu hard wire tertanam dalam otak. Sebetulnya ini yang menguntungkan, bagaimana manusia itu bisa bekerja sama, dalam jumlah yang besar, meskipun enggak saling kenal. Sehingga manusia itu memungkinkan melakukan domestikasi terhadap binatang-binatang lain. Kalau kita mengamati semua binatang, binatang anak-anak, anak-anak binatang, atau bayi binatang itu, itu wajahnya ramah semua. Pada umumnya orang itu kalau melihat bayi, bayi apapun, wajahnya itu adalah wajah yang ramah menurut kita. Sehingga binatang-binatang yang lebih mempertahankan wajah kebahagianya itu, itu akan menjadi lebih domestikatif, domestikus ketimbang yang lain. Itu bukti bahwa sebetulnya manusia itu bisa mengenali wajah yang ramah, dan dia itu bisa berkawan dengan wajah yang ramah. Jadi kalau orang curiga, kita tahu kok curiga. Atau tidak suka. Secara natural atau secara ilmiah, baik buruk itu enggak ada. Tapi pada manusia, itu hardwired. Meskipun kalau kita menganalisa yang namanya nilai ini, yang kita temukan adalah paradoks. Enggak usah jauh-jauh paradoks misalnya. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu adalah nilai luhur. Nilai luhur yang kita pegang. Kita menghargai keperdekaan hak segala bangsa. Tapi kalau misalkan orang Jawa Timur ingin merdeka, gimana? Enggak boleh. Itu memang bukan bangsa, bangsa Jawa Timur. Jadi kalau kita menganalisa semua nilai ini, yang kita temukan adalah paradoks. Good and evil, baik dan buruk, jahat dan baik, itu bukan dikotomis seperti hitam dan putih. Kalau hitam dan putih, kalau enggak hitam, ya putih. Kalau enggak iya, ya enggak. Itu adalah ilmiah. Kalau kita berbicara mengenai sains, enggak ada nilai di situ. Yang ada benar-benar salah. Menilai baik dan buruk itu ada dalam otak kita. Tetapi sekali lagi, baik menurutmu, jahat menurutmu. Belum tentu jahat menurut orang lain. Orang kelihatannya melakukan kebaikan, tapi dinilai orang melakukan kejahatan. Karena kita enggak tahu pada dasarnya itu apa. Bahkan banyak orang yang yakin melakukan kebaikan, tapi sebetulnya jahat. Misalnya, namparin anaknya yang enggak mau sholat. Itu bagi banyak orang kebaikan. Jewer anak. Ini demi kebaikan anak. Jadi, batasnya di mana baik dan buruk ini? Enggak ada batasnya. Karena ini adalah spektrum di ujung dan di ujung. Tidak ada hitam putih. Misalnya, perang. Perang melawan Belanda. Indonesia Belanda. Mesti kamu membelahin bahwa Indonesia yang baik. Coba kamu jadi anaknya atau jadi noni-noni atau jadi sinyu gajah. Yang bapaknya dikirim bertempur membela keharuman nama negaranya. Coba. Nilai bahwa yang namanya patriotisme. Orang Indonesia begitu dia berpihak kepada lawan, disebut sebagai pengkhianat. Hukumannya mati. Orang-orang lain ngejar, dibunuh. Tapi sebetulnya narasi-narasi seperti ini digunakan untuk kita bisa membela kelompok kita. Jadi, yang namanya nilai di otak kita tentang baik dan buruk itu berguna untuk ikatan kelompok. Dan bagi orang-orang yang cerdas, ini digunakan untuk memprovokasi. Orang melakukan sesuai dengan keinginannya. Misalnya siapa? Raja. Kepala suhu. Pimpinan spiritual. Itu memprovokasi untuk kepentingan-kepentingannya. Misalnya perang salib. Gua abad perang salib itu. Siapa yang untung? Raja sama pimpinan agamanya. Sebetulnya orang itu kalau perang itu, mereka juga pada umumnya enggak untuk membunuh. Benar enggak, Red? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. betul dok ada penelitiannya di buku itu ada penelitian itu bahkan kalau diteliti itu diperiksa lagi banyak orang itu yang di dalam senapanya itu berisi peluru dua, peluru tiga jadi kalau dia itu alih-alih dia menembak dia pura-pura ngisi karena kalau ngisi itu enggak harus nembak jadi dalam perang besar pun orang yang menembakkan pelurunya itu lebih sedikit daripada yang nembak beneran dalam hal ini akhirnya disimpulkan pada dasarnya manusia itu cenderung tidak mau menyakiti mereka saling menyakiti kalau diprovokasi entahlah provokasi itu enggak tahu itu pemimpin agama, pemimpin sukumu, pemimpin itu kamu diprovokasi dia bisa saling memprovokasi kalau dalam satu kelompok tanpa disadari dan jangan lupa pada saat kita di medsos kita merasa kita sedang bergerombol kita mendapatkan orang yang pro dengan kita di Facebook, di Twitter gara-gara sederhana kita enggak kenal orang hanya sering kita anggap dia pro dengan kita jadi gerombol itu adalah faktanya bahwa otak kita itu gampang diprovokasi sekarang kalau kita mengatakan kita kelompok good atau kelompok evil pada dasarnya enggak ada kelompok dua kelompok ini kalau dilihat dari nilai, kita banyak melakukan kebaikan kita juga banyak melakukan kejahatan atas nilai manapun orang enggak mau sholat itu kan dianggap jelek oleh beberapa kelompok tertentu enggak mau berdoa, enggak mau sembahyang itu jelek ya memang itu nilai yang dipegang sementara ada orang yang berpegang pada nilai yang lain tetapi ada nilai-nilai yang lebih universal ketimbang nilai yang lebih kecil berarti kita ngomongin mengenai yang namanya intersubjektif reality tadi ada intersubjektif reality yang lebih kecil dan diikat oleh intersubjektif reality yang lebih kecil dan yang makin gede itu mempunyai nilai-nilai yang lebih universal tidak ada, nilai universal itu enggak ada lebih universalnya jadi yang mutlak baik itu enggak ada tapi lebih baik iya nilai itu tidak bisa dikritik sebagai salah atau benar misalnya kita mengatakan salah itu bukan salah sih kita berpegang pada nilai yang salah itu kalau kamu jawab 2 tambah 2 sama dengan berapa? sama dengan 3 salah nilai itu mungkin bisa bermasalah tetapi tidak pernah salah tidak pernah benar misalnya kamu keyakinan keyakinan deh keyakinan itu tidak pernah salah meskipun juga enggak pernah benar kenapa? belum pernah terbukti misalkan saya meyakini ada kodok berkepala babi yang bersemayam di langit ke-17 dia terserah tapi kan saya enggak bisa membuktikan saya tidak pernah membuktikan bahwa di langit ke-17 sana itu ada kodok berkepala babi saya yakin seyakin-yakinnya di kita primbon saya tertulis enggak apa-apa itu adalah keyakinan tapi keyakinan ini adalah soal baik dan buruk bukan soal salah dan benar kalau sudah terbukti namanya bukan keyakinan namanya pengetahuan keyakinan saya dibuktikan ada orang yang ternyata menemukan benar-benar itu ada langit ke-17 dia ke sana enggak ada enggak ada itu kodok berkepala babi itu sudah dibuktikan enggak ada oke yang tadinya keyakinan saya berarti akhirnya saya tahu bahwa itu salah jadi pengetahuan atau jadi benar misalnya ada benar orang yang datang Pak ternyata ada memang langit ke-17 kenapa? saya kemarin ke sana itu saksinya banyak itu keyakinan yang sudah dibuktikan akan menjadi pengetahuan ya saja sekarang kita terobsesi bahwa keyakinan kita itu adalah hal yang benar padahal yang namanya keyakinan ini ini perkara value perkara nilai yang sebetulnya tidak ada dikotomi yang ada adalah spektrum seperti abu-abu sekali lagi kalau kita bertanya secara biologi yang namanya jahat dan baik atau good and evil itu ada enggak? kalau biologinya manusia, otaknya manusia ada karena itu value yang tertanam dalam hat walir di otak kita meskipun kalau dianalisa ya kita menemukan paradok di situ memang otak manusia itu ya memang enggak ilmiah sih otak kita dan enggak penting kita hidup itu enggak ilmiah hanya saja kita berhutang pada orang-orang yang ilmiah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih